Pengungkapan terjadinya kecelakaan di tol Batang Semarang yang terus dilakukan oleh pihak kepolisian. Polisi mengatakan minibus yang menabrak truk dikendarai supir cadangan. Sementara itu pihak jasa marga juga mengatakan bahwa ahli waris korban akan segera diberikan santunan. Informasi selengkapnya sudah tergabung bersama kami jurnalis media grup dari Semarang, Jawa Tengah, Gali Saputra. Selamat siang, Gali. Ya, Gali. Bisa diinformasikan terkait penelusuran polisi dalam kasus kecelakaan maut di tol Batang Semarang. Apakah tersangka sudah ditetapkan? Ya, Ismail Yudi dan MGB Sementara, pihak kepolisian akhirnya mengungkap fakta baru terjadinya kecelakaan maut yang berada di tol Batang Semarang, Jawa Tengah. Dan polisi mengatakan bahwa minibus yang menabrak truk bermuatan bersih kemarin rupanya dikendarai oleh pengebuti cadangan. Dan hari ini yang tersangkutan sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian. Namun begitu, supir cadangan yang berinisial A itu hingga hari ini juga belum bisa diminta keterangan lebih banyak. Karena berdasarkan informasi yang kami terima dari pihak kepolisian, tersangka A ini masih dalam perawatan di rumah sakit Islam Gendal dan diduga mengalami gegar otak. Dan supir A inilah yang mengendarai minibus saat menjadi kecelakaan. Sementara supir utamanya yang bernama Gali Gaya sudah dinyatakan meninggal usai kecelakaan kemarin. Dan polisi hari ini juga sudah mengungkap hasil olah TKP yang rupanya minibus atau travel ini melebihi ketepatan saat melaju di tol Batang Semarang. Dan sang penghudi juga tidak menjaga jarak sehingga menabrak truk bermuatan bersih hingga mengakibatkan kecelakaan yang menewaskan tujuh orang. Dan polisi sebenarnya juga sudah milik di dugaan lainnya, ini supir mengantuk. Namun dugaan ini masih akan didalami sambil menunggu kondisi tersangka ini membaik dari proses perawatan yang langsung di rumah sakit Islam Gendal dan diselah ini. Gali, pihak ahli waris korban informasinya akan menerima santunan dari jasa marga. Persisnya santunan seperti apa yang akan diberikan dan kapan? Mbak Biswa Yubis Bumya, izinkan saya mengeleksi bahwa santunan ini kemarin diberikan oleh pihak jasa Rahadja. Dari pihak jasa Rahadja kemarin mendatangi rumah sakit Islam Gendal, kemudian meninjau sekaligus memverifikasi siapa saja yang menjadi korban kecelakaan maut di tol Batang ini. Dan dalam catatan mereka ini, ternyata ada 14 korban jiwa yang mana semuanya adalah penumpang minibus jenis travel yang berangkat dari Jakarta dengan tujuan ke arah Surabaya. Dari 14 ini, 7 orang dinyatakan luka ringan hingga berat dan 7 lainnya dinyatakan meninggal dunia. Dan dari pihak jasa Rahadja sendiri juga sudah menginformasikan bahwa korban meninggal dunia ini adalah 4 perempuan dan sisanya adalah laki-laki. Dan untuk identitasnya, 4 korban ini ternyata dari Jawa Barat, kemudian 2 diantakannya dari Jawa Tengah dan 1 dari Jawa Timur. 7 penderita luka ringan maupun dasar korban ini setelah kecelakaan langsung dilarikan ke rumah sakit Islam Gendal. Dan dasar raja kemarin dalam tunjungannya memastikan mereka mendapat perawatan yang cukup baik, kemudian segera mendapat santunan yang ditargeskan bisa diberikan kurang dari 24 jam. Dan 2 diantaranya kemarin juga langsung sudah diberikan kepada salah satu korban meninggal dunia dari daerah Pemalang yang bernama Galilaya yang ternyata adalah supir utama dari minibus ini. Kemudian yang satu lagi dari pihak pendumpang yang berasal dari Semarang. Dan nominalnya sendiri adalah 50 juta untuk korban meninggal dunia. Kemudian untuk yang menderita luka-luka mendapat santunan sebesar 20 juta rupiah. Dan dasar raja dalam tunjungannya kemarin juga memastikan salah satu korban yang ternyata adalah warga negara asing asal negeria. Dia mendapat penanganan medis yang baik dari pihak rumah sakit. Dan untuk identitasnya sendiri saat ini dasar raja dan pihak rumah sakit maupun populisan juga berkoordinasi dengan pihak imigrasi agar diketahui siapa identitas jelas dari warga asal negeria ini. Dan nantinya akan penanganan medis yang akan seperti apa. Apakah akan dikembalikan ke negara asalnya? Karena suatu diketahui warga negara asal negeria yang bernama Emanuel ini ternyata berangkat dari Jakarta. Dan rencananya akan terlibur ke Pulau Bali. Namun ternyata terjadi keserapan di kilometer 375 lebih 300 ini. Dan dasar raja juga mengatakan bahwa tiga korban meninggal dunia ini kemarin sudah dibawa pulang keluarga masing-masing. Ke sambung halangannya yang ada di Semarang, kemudian yang ada di Jawa Barat. Dan satu lagi ada di daerah Pemalang. Dan dua korban meninggal dunia kabarnya juga sudah pulang. Atau dijemput oleh keluarga tadi malam yang berasal dari Baniwangi dan dari Bandung. Dan sementara ini kami terus mengupdate bagaimana hasil dari peneriksaan dari pihak kepolisian dan penanganan medis dari pihak teman sakit. Siap. Terima kasih Galisa Putra yang melaporkan langsung dari Semarang, Jawa Tengah. Jurnalis Media Group telah menginformasikan terkait update terkini mengenai kecelakaan yang terjadi di tol Batang Semarang. Yang menurut informasi dari Galih tadi sejumlah korban telah mendapatkan santunan dari jasa Raharja.